A'udzubillah binasyaiton rojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, mari kita kembali lagi kepada khusus pembodohan publik Ya, saya menyebutnya ini adalah sebagai pembodohan publik sekarang. Dimana semakin kesini, Habib-Habib ini banyak yang sudah semakin menyimpang Dan yang paling disoroti sekarang adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dimana Habib Lutfi bin Yahya dengan statement-statementnya diceramah-ceramahnya itu menuai kontroversi dan serta dicari kebenarannya oleh para pencari kebenaran Dan disini ada empat kasus yang menanti Habib Lutfi untuk dipertanggung jawabkan secara serius. Untuk dipertanggung jawabkan secara dewasa Karena apa? Disini Habib Lutfi ini digadang-gadang sebagai seorang wali Allah. Dengan berbagai macam kelebihan yang diceritakan oleh beberapa orang. Katanya, Bu Yauci cerita kalau Habib Lutfi pernah mecah diri. Tidak berbagai asbak, Cik, tolong ambilin asbak saya Habib Lutfi mecah diri. Ada Habib Lutfi lain sedang sholat. Cerita yang sudah basi di telinga kita untuk mewalikan orang. Dan disini Habib Lutfi yang diakui juga bisa jalan di atas air, bisa mecah diri, bisa ronsen guburan ternyata memiliki banyak kasus kasus-kasus yang sangat serius. Baik tidak berubah jalan lebar, mari kita simak seperti apa empat kasus yang tengah menanti Habib Lutfi untuk diklarifikasi. Ada empat kasus yang menunggu Bapak Lutfi bin Yahya yang dikenal sebagai Wul Sufi Presiden, sebagai Mursi Toriko, sebagai Ketua Jatman. Empat kasus tersebut adalah satu fakta dia telah mengubah sejarah berdirinya yang kedua adalah fakta dia telah mengubah atau mengizinkan pengubahan sejarah berdirinya Jatman. Ini dapat kita temui dari cerita Romo K. Haji Halwani bersama Besumar KBN Musantara. Tiga, fakta dia membegal dan memalsukan makam dan silsilah KRT Sumo diningat yang Fakta-faktanya telah disajikan oleh Gus Muhammad A.R. dan Raden Dibio Trah HB2 di channel Arah 9. Bahkan Peter Dery, sejarawan dari Oxford University yang telah mengguluti sejarah di Ponegoro selama 30 tahun mengatakan, siapa yang mau menangkan sembari menunjukkan bukti-bukti literatur yang ada. Empat, fakta bahwa dia tidak, tanda kutip, menerima fakta ilmiah yang disajikan ke Haji Imadulim Usman yang menyatakan bahwa Habib Imigran Yaman Badi Ubed bukanlah keturunan Rasul. Setidaknya dengan bekas fakta, ketidaknya jujuran tadi, semestinya para pengikutnya mulai menimbang ulang. Benarkah dia wali secara hakikat atau dia cuma di-branding sebagai wali? Kok dikit-dikit wali? Dikit-dikit wali. Memangnya bagaimana anda tahu, secara pasti dia adalah seorang waliullah? Kalau memang wali, kok tidak jujur? Ya Allah. Ya. Kok banyak makam dan tokoh Nusantara yang dibin Yahyakan? Benarkah dia, semuanya apa? Oh Allah. Wali itu dibagi menjadi dua kategori besar. Satu waliullah, dua wali syaitan. Wali syaitan. Kalau orang tidak jujur dan suun adab seperti itu, kira-kira masuk kategori wali yang mana? Kira-kira kalau wali, wali yang tidak jujur seperti itu, termasuk kategori wali apa? Jadi kita di sini bisa mengambil kesimpulan, teman-teman. Kalau sebenarnya orang-orang seperti ini, sejatinya mereka ini adalah seorang pendusta. Pendusta karena apa? Yang berdusta mengenai empat hal tadi. Yang mengubah sejarah Nadatul Ulama. Mengubah nasab-nasab kuburan. Membuat kuburan-kuburan palsu. Untuk dikeramatkan. Ada apa sebenarnya? Apa tujuan kalian? Ya Allah. Karena melihat orang Indonesia banyak yang tertarik pada hal-hal mistis, keramat-keramatan. Akhirnya kalian menciptakan hal-hal yang dikeramatkan. Dengan cara berdusta pula. Wali-wali. Di Arab Saudi sana, makam-makam para sohabat, mereka itu benar-benar wali Allah. Yang mewakili Allah di muka bumi untuk menyampaikan Islam. Melawan para musuh-musuh Allah yang memerangi Rasul. Wali-wali di Indonesia ngapain? Membuat nasab palsu. Membuat kuburan palsu. Memalsukan sejarah Nadatul Ulama. Apa ini? Mengaku dirinya berkaramah. Mengaku dirinya sakti. Mengaku dirinya dekat dengan Allah. Diceritakan sama Buya Uci. Dimana Uci ini selalu bercerita tentang dongeng-dongeng. Sehingga apa? Banyak orang yang diangkat jadi wali-wali. Karena ceritanya yang luar binasa. Salah satunya wali ini. Habib Lutfi ini. Habib Lutfi ini juga pernah bercerita. Kalau dirinya pernah memberikan ijazah. Ilmu. Kepada jin katanya. Jin dari planet apa gitu. Dapat info dari mana. Dan disini teman-teman. Saya ingin mempertegas sekali lagi. Bahwa orang yang sebenarnya sudah diakui. Apalagi mengaku dirinya wali. Seperti gurus kumpul. Mengaku dirinya wali ini. Semua wali bawahanku katanya. Ini apa-apaan seharusnya wali-wali ini meneruskan ajaran Rasulullah. Sesuai Al-Quran dan Hadis. Bukan malah mendongeng-dongeng tentang hadis kopi. Minum kopi ini itu dapat dari mimpi katanya. Ya Allah. Kalau hadis bisa diambil dari mimpi. Tentunya bertanya kepada Nabi Muhammad. Mana hadis da'if? Mana hadis ma'udu? Mana hadis sahih? Begitu. Ini tidak malah nanya hadis baru. Hadis yang terdahulu saja. Puluhan ribu. Belum tentu kalian amalkan semua. Malah minta hadis baru. Ada juga yang memanggil arwah Nabi untuk menanyakan perihal tanggal pernikahan. Tanggal membangun rumah. Ngaco. Kalau ada orang mau minta hajat. Hajat. Kosultana. Ketika terjadi pembunuhan kepada Syedina Uthman. Di situ terjadi konflik besar antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Terjadi sampai Perang Sifin teman-teman. Ratusan ribu umat berperang bunuh-bunuhan. Terjadi perselisihan di situ. Kenapa? Ketika di masa perselisihan ini. Rasulullah tidak hadir secara yakodoh kepada Ali bin Abi Talib. Orang yang dikatakan diakui oleh kita umat terbaik. Wanita ini yang diceritakan oleh si Habib ini. Bisa bertanya apa saja kepada Nabi Muhammad. Tentang perkawinan. Nabi Muhammad bisa jawab. Tentang membangun rumah. Nabi Muhammad bisa menjawab. Kenapa ketika Perang Sifin tidak ada yang menanyakan kepada Nabi Muhammad. Karena itu lebih darurat. Daripada hanya membangun rumah. Atau dalam pelaksanaan perkawinan. Pakai akal logika. Mana mungkin arwah Nabi jadi dukun. Ini adalah akal-akalan orang-orang Sufi. Yang ingin membuat umat Islam gulu berlebihan. Menjadi pelayan kalian. Kalau melayani habaib. Surga tanpa hisap. Dikasih tiket. Tolol. Bodoh. Baik teman-teman. Tidak perlu panjang lebar. Kita tunggu bagaimana kelanjutan. Apakah Habib Lutwi bin Yahya. Berani. Untuk mengklarifikasi empat perkara tadi. Ataukah. Dia malah lari dari kenyataan. Dan bersembunyi. Kenapa sampai sekarang. Dia belum buka suara. Mengenai isu-isu yang beredar. Ya. Bubahlah lah. Dan jangan lupa. Bongkar kuburannya. Agar bisa kelihatan. Bener gak disitu kuburan. Atau tanah kosong. Yang dibangun kuburan. Untuk menjadi tempat keramat. Dan dibinyahyakan. Sadar kalian yang masih guluh pada Habib. Buka alkah sehat kalian.